Pernikahan dalam Kristen harus benar-benar mempersiapkan secara spiritual maupun men Jangan sampai mental tidak kuat menjadi mental Logika selanjutnya Bapak Ibu Allah tidak pernah menjodohkan Sudah seperang saya bahas Allah itu tidak pernah menjodohkan Bapak Iwi dengan Bung Edu Allah itu tidak pernah menjodohkan saya dengan istri saya Kenapa? Karena Allah jelas, Firman Tuhan jelas ngomong Lalu Allah mengambil tulang rusuk dan menciptakan perempuan Dan perempuan itu dibawa kepada Adam Sampai disitu kan Allah lalu ngomong Dam-dam, ini jodohmu Dam Ngomong gak dia-dia-dia Coba baca baik-baik Firman Tuhan Ngomong gak dia Dam, ini-ini-ini jodohmu Dam Gak ada Begitu wanita ini dibawa di hadapannya si Adam Adam langkut nyerocos Coba baca nanti di ayatnya Dia bilang inilah dia Tulang rusukku Bukan Allah yang ngomong inilah tulang rusuk Ini, ini, ini Itu menunjukkan bahwa Allah itu Tidak menjodohkan Karena begini logikanya Kalau Allah menjodohkan Maka pilihan Allah itu Pasti yang terbaik Istri saya pasti terbaik buat saya Saya pasti terbaik buat saya Tidak mungkin ada pertengkaran Tidak mungkin ada perceraian Tidak mungkin ada perselisihan Pasti itu karena pilihan Allah Buktinya Angka perceraian orang Kristen itu tinggi Itu menunjukkan Allah yang salah menjodohkan Atau dia yang salah pilih Perhatikan Saya mau masuk dengan logika luka sederhananya Gitu Ketika Allah selesai menciptakan hawa Lalu hawa ini dibalat kehadapannya Adam Sampai stop, sampai di situ Allah tidak ngomong apa-apa Tapi kemudian sebaliknya Adam yang ngomong banyak Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah menjodohkan Allah itu hanya mendisplay Menunjukkan ini loh Manusia-manusia yang se-image dengan kamu Yang sepertateladan Segambar dengan kamu ini loh Allah itu hanya mendisplay Lalu yang memutuskan memilih Lalu yang memutuskan memilih Siapa yang ngomong? Ada Begitu juga dengan saya Yang memutuskan memilih itu bukan Allah Tetapi saya Artinya begini Dimana engkau sering melihat display-nya Allah Maka di situ kemungkinan kamu akan memilih pasanganmu Kalau kamu mendisplay Mencari display ciptaan Allah ini di diskotik Maka kemungkinan engkau akan mendapatkan jodoh-jodoh yang suka clubbing Kalau engkau suka mencari display ciptaan Allah pasangan hidupmu di gereja yang takut akan Tuhan Maka kemungkinan kamu akan mendapatkan mereka yang takut akan Tuhan Jelas? Allah gak pernah menjodohkan Tapi hanya mendisplay Yang memutuskan memilih adalah manusianya Itu sebabnya ketika manusia salah pilih Kemungkinan cerai akan ada Adonai